Intro Halo Bapak Ibu Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang unboxing proyektor Acer DX210 Sebelum Bapak Ibu melakukan unboxing proyektor ini Pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu menerima proyektor Acer DX210 Kemudian pastikan juga Bapak Ibu telah menerima kabel HDMI atau kabel tipe C to HDMI Bentuknya seperti ini Dapat dilihat Setelah itu, cek kondisi dari kemasan Kondisi kemasan harus dalam kondisi mulus atau baik Tidak ada bekas dari sobek ataupun bekas kena air Baik dari ujung sebelah kanan, ujung sebelah kiri, ataupun dari bawah proyektor Kemudian cek lakban segel Baik dari bagian atas Kemudian cek juga untuk bagian bawahnya Segel lakban ini harus dalam kondisi permanen Artinya belum pernah dibongkar Selanjutnya Kita cek juga Untuk label informasi yang ada di sebelah dari proyektor ini Kita lihat Dalam label informasi ini Tertera atau tertulis informasi tentang Merak, tipe, dan seri number dari proyektor Baiklah Bapak Ibu Kita mulai saja untuk membuka proyektor Acer DX210 Kita buka terlebih dahulu dari ujung sebelah kanan Kemudian Kita buka ujung sebelah kiri Dilakukan dengan hati-hati Kemudian buka untuk di sebelah tengah Pada saat membuka kemasan ini Dilakukan dengan hati-hati Supaya tidak menggores bagian dalam dari proyektor Nah ini tampilannya Kita lihat Ada unit Sudah ada Kemudian ada aksesoris Yang lainnya Kita langsung saja buka Kita keluarkan satu persatu Yang ada di dalam Dus Disini kita lihat Ada unit proyektor Masih dalam keadaan dibungkus Juga menggunakan tas Kemudian Kelengkapan aksesorisnya Ini dilengkapi dengan Kabel PGA Yang kedua Dilengkapi dengan Kabel power Kemudian yang ketiga Dilengkapi dengan Remote Selanjutnya Kita buka Unit dari Proyektor ini Untuk Memeriksa Kondisi fisik Dari proyektor Kita buka Secara pelan-pelan Dan kita keluarkan Dari tas Disini kita lihat Selain daripada Unit Dari proyektor ini Juga dapat kita lihat Dilengkapi dengan Dokumen-dokumen Pelengkap Di antaranya Ada Buku Model Buku Model Untuk Spesifikasi Dari Proyektor Jadi nanti Spesifikasi ini Bisa disesuaikan Dengan Baik yang ada Di kemasan Dus Maupun Yang ada nanti Di dalam Unit Proyektor Kemudian Ada buku Quick Star Guide Buku Petunjuk Penggunaan Ataupun Buku Operasional Nanti Harap Bapak Ibu Buku Ini Dibaca Secara Seksama Dan Kemudian Yang terpenting Adalah Buku Garansi Kita Lihat Bapak Ibu Nanti Bisa Membaca Terlebih Dahulu Tentang Ketentuan Ketentuan Yang ada Di dalam Buku Kartu Garansi Ini Harap Kartu Garansi Ini Disimpan Secara Baik Baik Karena Suatu Saat Nanti Mungkin Saja Akan Digunakan Pada Saat Bapak Ibu Akan Melakukan Perbaikan Ke Service Center Sekarang Kita Buka Unit Dari Proyektor Acer DX210 Kita Buka Dari Kemasan Yang Dibungkus Kemudian Kita Cek Satu Persatu Secara Teliti Kondisi Pisik Dari Fitur Fitur Yang Ada Di Dalam Proyektor Acer DX210 Ini Kita Lihat Kondisi Pisik Mulus Tidak Ada Gompal Tidak Ada Cacat Maupun Tidak Ada Kerusakan Kerusakan Yang Secara Kasat Mata Dapat Dilihat Kemudian Merknya Juga Tercetak Secara Permanen Kemudian Dongle Untuk Membesar Dan Mengecilkan Atau Zoom Ini Berfungsi Dengan Baik Kemudian Tombol Tombol Nya Juga Kita Lihat Dapat Dipungsikan Dengan Baik Kemudian Penutup Lensanya Juga Dapat Dibuka Selanjutnya Kita Lihat Juga Untuk Bagian Pandangan Sebelah Belakang Disini Kita Lihat Ada Port HDMI Yang Nanti Akan Menghubungkan Ke Projector Nah Disini Ada Kabel Power Konektor Power Yang Nanti Akan Menghubungkan Ke Sumber Listrik Kemudian Ada Port VGA Ada Port VGA In Dan Port VGA Out Yang Masuk Dan Nanti Yang Akan Keluar Kemudian Juga Ada Port Yang Lainnya Yang Ini Digunakan Untuk Versi Hubungan Atau Menghubungkan Yang Terdahulu Disini Juga Ada Untuk Keamanan Disini Nah Dicek Ini Satu Persatu Kondisinya Harus Dalam Kondisi Mulus Tidak Ada Cacat Seperti Ini Nah Kemudian Cek Juga Untuk Bagian Belakang Atau Bagian Bawah Disini Ada Untuk Fitur Untuk Meninggikan Atau Merendahkan Posisi Dari Projector Kita Coba Nah Seperti Ini Ini Berfungsi Dengan Baik Setelah Itu Cek Juga Label Informasi Yang Ada Di Bagian Bawah Nah Disini Juga Sama Disini Tertulis Mengenai Merak Tipe Kemudian Juga Seria Number Nanti Disesuaikan Dengan Yang Ada Di Kemasan Atau Dus Setelah Pemeriksaan Kondisi Psic Unit Selanjutnya Kita Cek Kondisi Dari Aksesoris Disini Kita Lihat Aksesoris Yang Disertakan Ada Kabel Power Kita Buka Saja Kemudian Kita Cek Untuk Pin Dari Konektor Kabel Power Harus Dalam Kondisi Baik Tidak Ada Kerusakan Ataupun Patah Kemudian Kita Buka Dan Kita Bentangkan Ini Untuk Melakukan Pengecekan Jika Pada Kabel Itu Mengalami Sobek Sehingga Dapat Mengganggu Pada Proses Menghubungkan Ke Listrik Nah Ini Sudah Kita Cek Kemudian Cek Juga Kabel PGA Disini Kita Lihat Kabel PGA Ini Terbungkus Secara Rapi Kemudian Kita Buka Pembungkus Pembungkus Dari Kabel PGA Ini Kita Cek Konektor Nah Kita Cek Pin Pin Ini Masih Dalam Kondisi Baik Artinya Tidak Ada Yang Mengalami Kerusakan Ataupun Patah Nah Yang Sebelah Satunya Lagi Kita Cek Juga Kemudian Kita Putar Untuk Pengikat Nanti Nah Kita Buka Juga Kemudian Kita Bentangkan Disini Kita Lihat Kabelnya Dalam Kondisi Baik Tidak Ada Yang Cacat Selanjutnya Kita Periksa Kondisi Dari Remote Nah Disini Kita Lihat Kondisinya Cukup Mulus Artinya Tidak Ada Yang Mengalami Cacat Ataupun Kerusakan Kita Cek Bagian Dalamnya Juga Nah Dapat Kita Lihat Kemudian Selain Daripada Itu Untuk Proyektor Ini Juga Sudah Diberikan Baterai Yang Nanti Akan Dimasukkan Ke Remote Nah Seperti Ini Itulah Bapak Ibu Pemeriksaan Kemasan Dan Juga Langkah-langkah Pemeriksaan Kondisi Fisik Sekian Sekian Dulu Jangan Lupa Untuk Melihat Video-video Yang Lainnya Sekian Dan Terima Kasih Dima Nanti Dima Sampai Sampai